Bisa untuk mencari data baru polisi kembali mendatangi tempat kejadian perkara. Pembunuhan yang menewaskan Ella Nurhayati, karyawan sesatubang BUMN di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seorang sasi kunci warga setempat juga dihadirkan sebagai bahan informasi dan keterangan untuk melengkapi bukti agar kepolisian bisa memastikan pelaku pembunuhan janda tersebut. Didampingi penyidik Satreskrim Polsek Lembang, seorang perempuan yang merupakan warga setempat, dibawa ke tempat kejadian perkara Ella Nurhayati, perempuan 42 tahun yang tewas di Lembang. Saksi kunci tersebut berada di luar garis polisi untuk memberikan informasi kepada penyidik. Dari saksi terakhir, polisi mendapatkan keterangan untuk menguatkan bukti pelaku pembunuhan janda sekaligus karyawan salah satu bank BUMN tersebut. Sudah ada sebelah saksi yang diperiksa, termasuk orang terdekatnya, yaitu Andi, mantan suami, dan MA, anak sematawayang korban. Sebelum tewas bersimbah darah dengan penuh luka tusukan, korban sedang tinggal bersama MA sekaligus saksi. Polisi belum menyimpulkan pelakunya, meski saksi dan berang bukti sudah lengkap. Apalagi saksi kunci, yaitu MA, memiliki keterbatasan karena berkebutuhan khusus atau autis. Untuk memastikan motif dan pelakunya, polisi juga telah menggelar perkara dengan melengkapi alat bukti. Polisi yang sudah dimintai keterangan bertambah satu orang. Dari hari ini, dari 10 agendai pemeriksaan, baik yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Lembang, maupun di jajaran Cimahi, itu bertambah satu sehingga menjadi 11 orang. Tentunya dari beberapa pemeriksaan saksi, ya tujuan daripada penyidik adalah kaitan dengan masalah kualitas alat bukti, dan hal ini untuk menunjang kepercepatan agar bisa kita segera sajikan data dan menentukan tersangkannya. Ella Nurhayati tewas dengan 28 tusukan di sekujur tubuhnya. Korban tewas tergeletak di ruangan tengah kediamannya. Sejak 2004, korban sudah bercerai dengan suaminya dan tinggal sendirian. Namun saat kejadian, korban tengah bersama MA anaknya. Pihak keluarga berharap, kasus ini segera terungkap.